nggak boleh ceritakan kesulitan kita kesulitan kita kepada orang supaya dibantu ustad gimana kabarnya ustad baik, cuma anak saya sakit supaya apa? supaya orang boleh bantu, anaknya sakit ustad gimana ustad kabarnya? baik, cuma anak saya belum bayar SPP menghinakan diri pada manusia nggak boleh dalam Islam seperti itu kita punya izzah makanya Nabi bersabda dalam hadith yang hasan dan juga dalam kitabnya dan juga dalam kitab dan juga dalam kitab dan juga dalam kitab kata Nabi ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam solat tahajud tengah malam dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia tidak minta-minta pada manusia tidak minta kepada Allah Allah yang mengajarkan was'alullaha minfadli minta kepada Allah saja Nabi maja gelas kecil beras enggak ada yang lain kita bisa masak kita makan istri kita makan itu sudah ni'mat yang paling ni'mat dari Allah seandainya kita enggak punya apa-apa itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita meskipun enggak ada lauk tapi cukup banyak orang yang lebih susah daripada makanya Nabi suruh melihat kepada siapa melihat kepada yang bawah bukan melihat yang atas orang kaya bukan kata Nabi diundur ila manhu asfala minkum wala tundur ila manhu fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allahi alaikum lihat kepada yang bawah kamu jangan lihat yang atas jangan lihat yang atas jangan lihat yang atas jangan lihat yang atas lihat yang bawah supaya kamu enggak menganggap supaya kamu enggak menganggap enggak nganggap remeh ni'mat Allah enggak nganggap remeh ni'mat Allah jadi jangan lihat yang atas lihat yang bawah maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu jangan kita keluhkan kepada manusia karena yang memberikan rezeki siapa? minta kepada Allah adukan semuanya kepada Allah jangan kepada manusia karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? hanya Allah saja yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah yang menolak bahayanya Allah yakin Allah yakin selamat menikmati